Intro Baik saudara, jumpa lagi bersama saya Cetri Takamara tentunya dalam Serambi Topik Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh harian Serambi Indonesia Kali ini di Kamis 4 Agustus 2016 terkait pagi dilantik sore dibatalkan Ini menjadi menarik karena dialami oleh 56 dari pejabat di Aceh Barat Kita akan sama-sama diskusikan dengan Bung Arief Ram dan selaku redaktur multimedia dari harian Serambi Indonesia Bung Arief apa kabarnya Bung? Kabar baik kita Kabar baik Alhamdulillah Bung, sempat kita singgung tadi di awal mengenai menarik sebenarnya ini Pagi dilantik sore dibatalkan, dari berbagai informasi yang masuk mengapa ini menjadi penting Bung? Penting karena tadi menarik ya, jadi pagi dilantik sore dibatalkan dan ini luar biasa sekali Menarik efeknya tentu dan menjadi sesuatu yang heboh di Aceh Barat Karena kan memang beberapa sekolah, beberapa kepala sekolah, juga beberapa pejabat Sudah ada yang langsung melakukan serah terima pada hari itu juga Sementara pada sore harinya Bupati membatalkan SK Pelantikan tersebut Nah ini kita angkat menjadi berita yang headline hari ini Karena memang ini menyangkut orang, juga menyangkut pekerjaan Nah buktinya pada hari ini juga beberapa kepala sekolah yang diganti juga tidak masuk tadi Jadi artinya ini belum sampai semua terhadap beberapa puluh orang yang dilantik kemarin Nah seperti itu, jadi ini kita naikkan di headline Ya tentu juga ini menjadi pelajaran juga bagi Bupati atau Kepala Daerah yang lain Bahwa menjelang habis jabatan, juga pilkada yang akan sebentar lagi juga tidak diperkenalkan Melakukan pergantian di SKPH atau dinas-dinas tertentu Ini sesuai dengan undang-undang terbaru di pemerintahan Baik, mau harapnya kita terjadi di tanggal 1, 1 Agustus 2016 Nah sebenarnya seberapa sibuk di hari Senin kemarin terkait juga dari pelantikan para pemerintah Dari pemerintah tentunya ke pejabat-pejabat yang baru Ya karena ini kan banyak ya, 56 pejabat kan bukan sedikit Dengan waktu yang cukup singkat, pagi ke sore itu tiba-tiba dibatalkan Juga harus menyampaikan lagi informasi pembatalan itu Ya tentu ini hal yang sangat pejabat terkait Sekda dalam hal ini juga harus maraton, dia melakukan pemberitahuan ulang Masalahnya, ini kan soal apa nanti saya, jadi ada istilah menjabat kepala hanya beberapa jam Ada seorang kepala sekolah hanya sudah dilantik, menjabat, soalnya sudah dibatalkan ya sekalian Dia belum bekerja, menjabat bersangkutan belum bekerja Hanya asalnya mencicipi jabatan aja beberapa jam, tidak sampai sehari Ya baik, jadi ini menarik juga beberapa jam saja Beberapa jam saja, nah ini juga persoalan bagi kabupaten kota yang lain Ini kan sudah tahu artinya kan bahwa undang-undangnya sudah ada Tidak diperkenankan kembali melantik menjelang 6 bulan, menjelang masa berakhir jabatan Ini kan sudah bukan 6 bulan lagi melahir, beberapa bulan ke depan sudah berakhir jabatannya Ini menjadi penting karena juga menjadi peristiwa yang unik dan menggelikan Dan bagaimana begitu dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri tidak mengetahui mengenai peraturan ini Ini persoalan kan, kemudian ini menjadi persoalan bagi pemerintah senpah Dalam halnya juga saya kira masa ini undang-undangnya sudah disahkan beberapa tahun yang lalu Pasal 71, undang nomor 10 tahun 2016 yang mengatur hal ini Bahwa tidak boleh melakukan pelantikan untuk mengganti pejabat menjelang 6 bulan masa jabatan berakhir Nah ini kan lucu, berarti tidak update pejabat yang terkait tidak membaca kembali undang-undang itu Ya mungkin ini karena baru setahun yang lalu disahkan undang-undang ini bisa jadi Tapi saya pikir kalau masa iya ya, urusan pemerintah kan harus diikutilah perkembangannya Peraturan perundang-undangannya Ini terkait status mungkin, status dari para pejabat yang dilantik kemudian dibatalkan Ini kira-kira apakah akan kembali ke jabatan sebelumnya? Ya otomatis, pejabat yang bersangkutan kembali ke pos masing-masing Jadi berbahagialah yang lama kembali dan yang sempat menduduki jabatan beberapa jam Ya kembali ke posisi semula, saya pikir tidak ada masalah karena juga SK Bupati yang membatalkannya Dan sesuai perundang-undangan ya tidak ada masalah hukum disini Cuma ini persoalannya kan ketelidoran saja Kejabat terkait tidak memahami atau tidak mengupdate informasi tentang sudah adanya undang-undang tersebut Baik, ini ketidakpahaman ini juga karena ketidaktahuan akan undang-undang Terutama untuk para pejabat dan juga para bupati ini terutama yang akan maju di Pilkada 2017 Ini Bu Arief boleh sedikit juga adakah informasi kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diketahui Terutama juga bagi para bupati pelantai yang akan menjabat kembali begitu nanti Iya, ini salah satunya yang ini kan biasanya dulu biasanya ketika orang akan berakhir jabatan Orang dia tahu tidak akan maju lagi, dia akan menempatkan orang-orangnya Dilantik kemudian menduduki posisi-posisi tertentu Setahun yang lalu kita masih melihat gitu Besok mau berakhir, beberapa bulan mau berakhir dia angkat beberapa pejabat kan Untuk diduduka di dinas Walaupun nanti ketika dia tidak terpilih menjadi bupati yang diangkat-angkat tadi juga pasti diganti lagi oleh pejabat yang baru Nah ini satu terbosan yang baik saya pikir dari pemerintah bahwa janganlah mendudukan orang Mau berakhir jabatan dilantik sesuai dengan kapasitasnya saja sebagai pekerja atau sebagai AB negara Itu yang penting diketahui Bang Arief, kita sedikit beralih boleh bang dari informasi dari Headline News di Hari Astral Indonesia Juga banyak sekali informasi penting yang salah satunya juga mengenai PENCAP tawarkan dua solusi kisruh lawong Ini bagaimana informasi ini bisa kita informasikan kepada saudara? Ya beberapa hari lalu kita angkat juga peristiwa lawong membara Dimana ada kerusuhan yang melibatkan sebagian masyarakat yang di sana terhadap berdirinya pertesemen di Indonesia yang sedang dibangun Nah kemarin cukup genting ya Polisnya juga sudah mengambil beberapa saksi untuk dibawa ke polda di AC untuk dimintai keterangan Nah ini memang pelik perusahaan-perusahaan seperti ini Ini kan soal lahan ya yang dikatanya belum dibayar Tetapi pihak mereka sudah menyampaikan klarifikasi itu Dan sudah adalah solusinya mudah-mudahan ini juga investasi di AC terus berlanjut Tidak mengganggu keamanan Dan yang penting sebenarnya kehadiran investor di daerah-daerah terdalam di AC ini juga Ikut mengangkat kesejahteraan warga sekitar Itu saja kan persoalannya Mudah-mudahan juga terakomodirlah keinginan warga-warga di sekitar lokasi loyek tersebut Tapi kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai bergeliat kehidupan ekonomi di kawasan seperti itu Kemarin di Lawong sudah terlihat adanya pedagang-pedagang warga sekitar yang melayani para pekerja Ini kan sudah mulai tumbuh Nah tiba-tiba ada kerusuhan kemarin Mudah-mudahan nanti besok situasinya kondusif Pemerintah juga menjamin keamanan bagi para investor yang masuk ke AC Karena hanya dengan jaminan inilah AC akan maju Betul baik berarti dari Kisro ini sudah ada sedikit solusi begitu Bung ya Mudah-mudahan juga menjamin solusian Masyarakatnya juga terangkan Investor juga nyaman dan Majulah bersama-sama nanti untuk membangun AC seperti itu Baik Bung Arief kita tanya juga mengenai fokus liputan Apakah masih terkait informasi-informasi penting ini Ya tentu ini ada informasi lanjutan tentang ini juga yang 56 juga Di lokasi tentu ada cerita-cerita menarik ya tadi Karena ada yang tidak sempat masuk kantor Ada yang sudah tidak masuk kantor Tentunya dengan hal-hal lain liputan-liputan yang lebih menarik nanti kita akan sajikan Baik Bung Arief terima kasih banyak atas informasinya pada hari ini Saudara demikianlah selamai topik pada hari ini kembali ke studio Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih